Irwasum Polri mendatangi Komnas HAM untuk ikut dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas ex-Kalifropam Polri, Ferry Sampo. Sementara karangan bunga terus berdatangan di Mabes Polri sebagai dukungan masyarakat agar Polri mengusutuntas penyebab kematian Brigadir J. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjenpol Agung Budi secara resmi mengundang Komnas HAM untuk turut hadir dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Noviansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Timsus Polri menjadwalkan reka ulang adegan pembunuhan pada selasa pagi di TKP Kematian Brigadir J di Kompleks Polri, Durantiga, Jakarta Selatan. Komnas HAM mendesak Timsus Polri mencari bukti-bukti baru atas tewasnya Brigadir J. Rekonstruksi akan menghadirkan lima tersangka, Yanni Ferdisambo, Putri Candawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Jadi hasil pertemuan tadi rencana hari Kamis, besok akan ada rapat di sini untuk kita menerima rekomendasi dari Komnas HAM. Yang kedua, kami mengundang Komnas HAM untuk besok bisa ikut hadir pada saat rekonstruksi di TKP. Saudara Ferdisambo tidak mengatakan secara terang-terangan bahwa dia melakukan penembakan, tapi Richard mengatakan selain dia juga Ferdisambo. Saya kira Ndi, bukti balistik, senjata, dan macam-macam akan bisa membuktikan. Sementara gedung Mabes Polri dibanjiri karangan bunga, masyarakat dari berbagai kalangan mendukung Polri untuk menutaskan kasus tewasnya Brigadir J. Ferdisambo menjadi dalang yang memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir J. Kelima tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.